Pemirsa negara-negara sahabat Indonesia menyuarakan dukungan terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 dan meyakini bahwa Indonesia akan memperkuat organisasi kawasan itu selama mengemban tanggung jawab untuk memimpin ASEAN dalam satu tahun ke depan. Sejumlah duta besar negara sahabat turut menghadiri gelaran kick-off keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 yang diselenggarakan di kawasan Bundaran HI Jakarta pada 29 Januari. Para perwakilan negara asing untuk Indonesia itu berjalan memasuki kawasan Bundaran HI bersama Presiden Joko Widodo serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju termasuk Menko Pengluka Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Salah satu yang turut hadir yakni Duta Besar Belanda Lambert Grains yang menyampaikan dukungan negaranya bagi Indonesia dalam keketuaannya di organisasi yang disebut penting untuk stabilitas dan kesejahteraan kawasan ini. Selain Dupes Belanda, turut hadir pula Duta Besar Fiji. Sebagai negara kepulauan dan negara pasifik, Fiji memandang penting kepemimpinan Indonesia di kawasan termasuk melalui keketuaan di ASEAN tahun ini. Presiden juga meyakini bahwa Indonesia akan dapat mendorong ASEAN ke tingkat yang lebih kuat lagi, yang kemudian akan membawa manfaat bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.